Hizbullah terus menyerang Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina yang ditindas Sionis. Pasukan Israel mulai kelabakan saat Hizbullah Lebanon melakukan serangan drone secara terus menerus. Hizbullah melakukan sejumlah operasi terhadap sasaran Israel untuk mendukung rakyat Palestina dan menanggapi agresi Israel di kota-kota dan warga sipil Lebanon. Para ahli memperingatkan Hizbullah bisa membuat Israel tidak dapat dihuni dalam waktu 72 jam. Hizbullah memiliki lebih dari 100 ribu roket dan rudal yang dapat menghancurkan listrik Israel dan infrastruktur lainnya jika Israel memutuskan untuk menyerang Lebanon. Jaringan listrik Israel rentan terhadap serangan Hizbullah yang dapat menjadikannya tidak dapat dihuni 72 jam kemudian. Seperti yang dilaporkan Harits pada Jumat 21 Juni 2024. Reuters mencatat bahwa Hizbullah kemungkinan memiliki lebih dari 150 ribu rudal dan roket dari berbagai jenis dan jangkauan. Israel sama sekali tidak siap menghadapi perang dengan Hizbullah yang kemungkinan akan menargetkan infrastruktur listrik negara tersebut. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi terkeni Syedera Loon, saksikan terus beragam informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun serambinus.com Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!